Sudara kepolisian menggagalkan penyelurupan 50 kg sabu jaringan Aceh Medan, Jakarta. Polisi juga menangkap 6 tersangka yang diotaki oleh seorang narapidana di Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Video amatir yang dirilis polisi memperlihatkan penangkapan berawal saat petugas Bareskrim Pori dan Beacukai menangkap 3 pembeli sabu di Medan, Senin lalu. Dari keterangan itu, petugas menangkap seorang kurir asal Aceh. Polisi kemudian menangkap satu pengendali di Deliserdang, Sumatera Utara dan lewat pengakuannya, polisi mengetahui kalau penyiriman barang bukti 50 kg sabu itu dikendalikan seorang napi. Berinisial, RK di Lapas Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Para tersangka dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan pidana paling berat, hukuman mati. Aku cerita sama kamu, kan kamu saya kan pagi-pagi? Pagi kemarin, yang baru ketemu. Di kota Tangerang, Banten, polisi mengerbak sebuah rumah di Cipondo. Ratusan botol minuman beralkohol impor ilegal di sita polisi. Dari pengakuan pelaku, seluruh minuman keras akan dijual saat malam pergantian tahun. Martel. Martel. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton